Tapi lihat tuh guys, banyak kapal banget Seperti South Africa kan, Cape Town Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gibbon Monkeys, I believe they're called Gibbons The ones that are making a noise Are gibbons But they have all sorts here There's no orangutans or anything I'm sure they'll have macaques Leaf monkeys Clearly have gibbons Now we are on our way to post 4 I can't wait to get to the top Get the tent up Get my dry gear on Bang, Sammy, I'll start cooking I think we've got chips and chicken nuggets again Full of nutrition Nut Listen to that Can you hear that? There's another one up there Brilliant That is amazing Look at that We are just coming in All the mist is coming in the jungle This is one of my favourite parts Sumpah saya cinta banget Kalau ada Apa namanya lagi? Kabut Kabut Lupa Karena dihadrasi lupa Ini sangat favourite saya Kalau bisa kak Lihat kabut di dalam hutan Saya cinta banget Mountains like this I'm just going to take it easy It's the only way to finish it It's the only way This is very hot I don't know if it's because We haven't done mountains In a good few months And that does affect you You need to be doing At least one a month I'd say two, three a month If you want to constantly Have a good Level of fitness Mountain fitness You know what I mean Not just Going for a jog in the park Fitness That's totally different Oh yes That is post four And yeah It's only been like 30 minutes Just want to take a couple of minutes You can almost Almost see the summit Okay Istirahatnya guys Woo Barang Capek Oh man Itunggu bang Sam Malam 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 ada Malam ada Post 5 guys This is the last The last post Post 4 Untuk post 5 Serta post 5 Cuma sebentar doang kan Ke puncak Dari sini Berapa lama Satu jam Satu jam This is the last Oh better turn my watch back on Okay, let's go Nah, so far sih Orang bilang Dari, eh, sampai pos 5 Jalan lebih enak Gak terlalu ekstrim Dari base camp sampai pos 4 Seperti itu Tetapi ternyata Apparently Sekarang It's a little bit enak Tapi panjang, eh panjang 1 jam Look at this guys Look at the fog coming in Kabut di mana mana Ah, this is incredible This is ini seratus persint favorite saya Chuacha favorite saya Kabut di langkaki di dalam hutan Yeah, and this path Yeah, and this path is not Is not any easier They said it would be easier And more relaxed But so far It's not It's not It's not just incredible man Wow, wow Baru ada rumah pocong guys Yeah, it's not Yeah, it's not Yeah, it's not Another one You see I got that Charlie Sampai jumpa. Hi, so that's the rain now, look. I thought we were gonna miss it. We're almost hampered to Campania Camping. Hamperedom. This is the thing, if you're not someone who loves being outdoors, doesn't mind getting wet and cold, this kind of stuff just isn't your cup of tea. You know, we enjoy it, but I can fully understand when people would come here and complain and not enjoy it. I can understand that. Because you're exhausted, right? Kita lapar. Kita cape banget, nantuk, haus, dihidrasi, sakitnya. Karena tasnya berat, ya kan? Nggak ada energi. Dan termasuk hujan. Hahaha. Juga. Bener gak? Hahaha. Aduh. Hahaha. Hahaha. Aduh. Kalau mau waterproof semua dan waterproof dipisah juga di dalam situ, juga boleh. Saya juga seperti itu. Socks, kaos, sleeping bag, semuanya sudah. Eh, apa namanya? Eh, waterproof semua sendiri. Dipisah dan semua termasuk. Berapa-berapa kali udah waterproof. Nah, ini lebih santai. Ya dong. Crack-nya. Wow, ada lubang. Gaya goa. Dari halal-halal. Iya. Sudah punya kusi esi dari halal-halal. Ini ide istri saya. Iya. Dia punya ide ini. Oh iya. Harus kenaiko itu. Gimana dia? Kok gak ikut? Aih, jesus. Hati-hati. Kita nunggu pangsaan. Jadi kita akan ritual air dong. Itu pending kan. Kita harus. We need to take every opportunity to refill our water under here. So, we know that this is clean and fresh. Pop off ini dari sini Tunggu Nah this is a good thing Ini yang bagus banget Sama ini Nah look Coba ya Ini poster banget Sama ini 4 lima dong guys Emosi banget Semua jodor Seperti sungai sekarang Cuma ngubang sandia cuma disana aja Ini sudah 4 lima Menter dong ya? Puncak? Puncak Puncak is right there The summit is right there That big tree is the summit Yeah buddy Let's wait for summit boy Look at that man Oh ya dong Oh man that Am I in Shem? Nah ini aman Buat kalian Dan di bawah aman buat saya Gak banjir Ini banjir ini gak Tempatnya saya di bawah Jadi sekarang guys Kita mau bikin tendang Kalau mau di refill air Pakai flysheet Cuman tunggu aja Lihat tuh langsung top up Oh 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 namanya Gopo guys Rugi dong Rugi dong Rugi dong Nah itu ke utara Bagus Harus bikin yakin Ini sudah on foot Nah Harus take off ini sedikit doang Oke Taman Kemudian kita bisa refill air semua Yang saya punya kemarin gak bisa kan? Karena harus Saking filter Ini tidak harus saking Nah lihat tuh Sangat bersih Keren Coba lagi Nol tangkanya kau sini? Iya Dingin Kanyut bener Beber Bedul Akan di baju dong Singkong crispy waaah wiiiiis Mantul abis Hmm kita baru ganti baju biar hangat karena dingin ya ini banget kita ini makanan sempurna saya pikir kering bikin bikin haus sehingga moisture lebih masih lembab enak banget bikin yang kan ke sabah singkong masih sukit ini baru juga darinya fresh yang hangat 800 bulu enggak gila kan gunung tidak terlalu gila tapi susah susah banget tapi enggak enggak terlalu gila sih leh cuman 6-5 jam kita sudah sampai padahal cuma 1200 kaki ya ya Nah kamu tidak pernah bisa kita tahu gunung sulit atau mudah cuman dari ketinggian aja kita sudah naik banyak gunung kecil parah banget sudah naik gunung yang besar yang gede banget dan aman masih ada apa lagi makanan masih ada sosis nangket juga naga juga kan kopi mau bu kalau makan minum kopi enggak papa nangkering di pohon ayat burung i get asked often in the comments and by friends do i ever get halfway up a mountain and just want to give up and go back down and the answer is yes pretty much every single step I take makes me wonder why I even started mountains aren't just about climbing for me doing something strenuous when I'm tired hungry dehydrated cold and wet helps me build my character it builds my discipline and creates a brotherly bond between the team as we all endure the same struggles and look out for each other the sense of achievement you get after completing each mountain it's like nothing else I've ever experienced couple that with traveling around one of the world's most beautiful archipelagos with the world's friendliest people and the most delicious food what's what's not to like about doing mountains in Indonesia and the views well see for yourself you jadi teman-teman kita sudah aman semua sudah persiapan tenda sudah makan sudah kenyang sudah gak haus lagi tapi sekarang kita nantuk itu baru jam setengah tujuh tapi kita mau tidur mudah kan jadi besok pagi kita bisa langsung naik dan turun cepat kita ada rencana mungkin buat besok juga tempatnya lain tapi gak 100% yakin dulu kita mau di cek first but ya di sini lihat tuh ada bulan kering banget sebelumnya baru ada apa namanya matahari sunset jadi besok rasa nulis dari lewat situ tapi lihat tuh guys banyak kapal banget keren seperti South Africa kan Cape Town tabletop mountain namanya kita mau tidur sekarang ada banyak orang baru sampai tapi tidak ada tempatnya tenda nah itu masalah kalau kamu mau datang sini harus hati-hati harus cepat dari pagi karena cuma ada satu dua tiga empat maksimum empat tempatnya buat tenda setelah itu kamu harus turun lagi mungkin pos lima atau pos empat sepertinya jadi hati-hatinya guys see tomorrow ayo unfortunately we didn't get a sunrise but the fog creeping through the jungle is just as beautiful selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya guys Sudah parking doang Hari ini kita pulang Ke Jakarta Tidak sabar Tapi ini bagus banget Tapi jangan lupa Kalau mau datang disini Harus pakai guide Karena jalur Bisa Mentok kanan Mentok kiri Pasti kamu Tersesat Sekarang Ada sunrise Tapi Terlalu banyak awan Tapi lumayan ramai ya disini Ramai banget sama orang Nah itu dia Nak Raja Balsa 1.281 Tidak tinggi Tapi masih parah Jalannya Nah ini juga Nah saya rekomendasi Kamu datang disini Sekarang kita mau turun Jadi ikuti terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Saya sudah ada di apartemen, sudah berapa tahun ini? Mungkin 4 tahun, ini sudah rusak di Renjani, Gunung Renjani kan? Saya ada temannya bisa memperbaiki tapi rusak lagi. Jadi sudah lah, saya ganti saja untuk yang baru. Berapa tahun ini? Mungkin lebih. Nah, karena saya beli ini di Singapura sebelum Covid. Jadi pasti 4 tahun ya kan? Pasti ada 4 tahun. Ada tas Norface juga, itu sangat-sangat bagus. Nah, makanya saya bawa ini daripada yang tas Norface kerana saya bawa tenda yang besar hari ini. Kalau bawa tas Norface, shape-nya beda. Jadi ribet bawa tenda ini. Tapi minggu depan saya akan ambil tenda dari Norface yang kecil banget. Jadi lebih anak kalau saya bawa tas Norface pakai tenda itu. Jadi ada pilihan kan? Tergantung kita bikin content di mana saja. Nah, lihat area ini. Straight out. Lihat at that. Sekarang atas paddy fields. At that Walk of the Jungle. We've got coconut trees. We've got papaya. We've got cocoa. We've got cocoa lagu, see? Cocoa. We've got bananas. We got everything. We got coffee. We got coffee. That's coffee right there. Amazing. absolutely beautiful can they see any on that freedom karena kering licin lagi hati-hati cuma kering sebentar doang langsung licin lagi warna tentara selalu tentara doang oh ini base camp ya oh iya iya dekat dekat jadi kita cuma lurus kiri itu sudah base camp nah saya mau menunjukkan kamu ini guys kalau kamu datang sini sama motor kamu bisa parkir sedikit lebih atas dari base camp yang kita parkir nah lihat tuh ada tempatnya parkir tempatnya parkir motor nah bisa buka gak apa-apa gak kunci nah sih parkir teropong kota kalanda jadi dari sini base camp yang kita parkir cuma sedikit turun dari sini 2 menit doang buat mobil ya ini buat motor bisa wangi gak wangi apa wangi freedom itu wangi pulang guys yeah boy boleh bolang mobil ada Chelsea disini kamu pernah lihat gak ada saya ada Chelsea lihat tuh nah mungkin minggu depan saya bawa Chelsea lagi ke gunung Bandung kita udah lama gak bawa dia kan karena bahaya dia galak banget sama orang lain jenek sama saya galak banget sama orang lain makanya kita gak bawa lagi tapi mungkin minggu depan itu gunung sangat mudah kita bawa dia berdia bisa ah main main oh let's see the time doang 2 hours and 50 minutes see lihat tuh di baba 2 hours and 50 minutes 5 jam naik 2 jam 5-5 minute turun tunggu ya saya turun off kita lihat statistic tamah tamah lebih 5 kilo calories berapa calories 1.263 kemarin 2.100 ya dan juga saya telat untuk turn on jamnya makanya saya turn on jam setelah jam eh sorry setelah pos 5 saya lupa turn on dari puncak oh only then jadi kita akan langsung capcus mandi ganti baju naik kapal ya naik kapal pulang sebenarnya teman-teman kita punya rencana kita nyingat disini malam ini besok kita bikin konten di taman nasional ya kan ada gajah ada buffalo ada banyak hewan tapi ini musim hujan di malam itu hujan mulu jadi tidak bagus buat konten kan karena untuk experience bagus kita mau naik drone kita mau apa aja ya kan jadi kita ganti aja ini sangat murah guys kalau kamu mau datang sini menjelajahi dari Jakarta bagus banget naik kapal bagus banget pasti kita datang lagi lebih mahal pergi ke Jawa Tengah naik tol ya kan lebih mahal pakai tol lebih murah datang di Lampung naik kapal IG apa kalau orang mau ambil untuk pakai guide IG Gunung Raja Basah aja langsung ke kita Gunung Raja Basah oke Gunung Raja Basah langsung itu abang terima kasih banyak ya bro untuk bawa kita naik puncak saya sangat-sangat rekomendasi kamu coba tapi jangan lupa bawa soft tail guys ini sumpah Raja nyamuk jadi bawa soft tail ya untuk repellent saya Rheinmak ini boleh bawa ulang jangan lupa like subscribe komen dan bagi-bagi dong ayo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax